assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tips agar air aquarium bening lebih lama atau bersih lebih lama berdasarkan pengalaman saya sendiri di sini kita lihat sebelumnya saya menggunakan batu atau batu dan pasir pada akuarium agar terlihat lebih indah koriumnya tetapi ternyata batu dan pasir tersebut mengakibatkan bertumpuknya kotoran ikan pada salah masalah batu dan pasir tersebut akhirnya akuarium menjadi lebih mudah untuk keruh dan kotor jadi kita harus sering-sering membersihkan akuarium sekitar tiga harian atau seminggu sekarang dengan tips ini tanpa adanya batu Alhamdulillah Alhamdulillah tidak apa akuarium menjadi lebih lama bersih nah kita lihat ya nah kita ke penyaringan sini sistemnya ada ya masuk dari ah tadi pompa masuk ke sini nah saya lihat sini sebelumnya saya menggunakan penyaringan yang kanvas yang sangat banyak di sini sini ada sekat sebelumnya ya tapi sekat itu saya saya buang sehingga sekarang saya menggunakan metode penyaringan menggunakan eh langsung pada pompa tersebut lihat di sini nah kita lihat itu di menggunakan kapasnya dan dilunjungi dengan kain kenapa dengan kain karena kapas-kapas itu tidak masuk ke pompa-kapas itu tidak masuk ke pompa sebelumnya kapas penyaringan masuk banyak bulu-bulu kecilnya masuk ke pompa sehingga pompanya menjadi lebih lambat ya menyedot airnya ya oke sekarang kita lihat bagian sampingnya jadi air masuk ke sini dari bawah dari bawah masuk ke sini masuk ke sini lalu masuk turun dari sini nah disini ya penyaringan menggunakan metode sederhana saja ada menggunakan bekas potol air mineral di sini kita lihat lalu tersari airnya masuk ke sini nah disini ada sedikit ketoran yang mengundap ya disini ya nanti kita lebih mudah membersihkannya karena di bagian penyaringan penyaringan saja nah dan alhamdulillah hasilnya eh air lebih lama bening dan ikan pun sehat tips selanjutnya adalah saya menaruh ikan sapu-sapu ya di akwarium ini nah kita lihat di pojok sini ya nah sebelah sana itu ada ikan sapu-sapu ya dia menempel di atas dia tersembunyi nah ini membantu sekali untuk membersihkan kaca akwarium jadi terlihat bersih selalu dia membersihkan lumut-lumut yang ada di kaca jadi saya tidak harus menggosok akwarium setiap saat ketika bersihkannya cukup kita taruh saja ikan sapu-sapu dan hasilnya kaca ini bening ya terlihat bersih begitu pula nanti di penyaringan di bagian penyaringan ini nanti jika sudah berlumut pun cukup taruh ikan sapu-sapu nah dia akan membersihkannya ini pun hasil ikan sapu-sapu membersihkan kaca sehingga kacanya tetap bening tips selanjutnya adalah agar tidak ada cacing panaria pada akwarium kita nah saya mendapatkan masukan dari tukang akwarium ya disini menggunakan ikan kecil ini ya untuk memakan panaria dan hasilnya Alhamdulillah efektif sudah jarang ditemukan cacing panaria lagi yang menempel di kaca-kaca akwarium ataupun sedang berenang-renang nah ini ikannya seperti ini saya akan pendekat nah seperti ini ini efektif memakan cacing-cacing jika saya perhatikan dia ada cacing kecil yang lewat panaria yang putih dia makan akhirnya sekarang sekarang akuarium ini bersih dari cacing akuarium top lanar ya saya taruh dua ikan kecil ini dan hasilnya tidak ada lagi cacing sekian tips dari saya dan next video selanjutnya saya akan membahas cara membuat penyaringan sederhana menggunakan air mineral tapi efektif sekian kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati